Pak Ustadz saya bingung nih perasaan saya ngaji udah 3 kali khotong tapi kalau mau jujur Pak Ustadz sama aja gak ada bedaannya rekening gak nambah, tanah gak nambah harta gak nambah, mobil gak ganti mana perbedaannya buat apa dong saya ngaji buat apa saya sholat buat apa saya ke masjid, buat apa saya rahim, buat apa saya sedekah tok sama aja, nah ini jawabannya bulan sawwal ini oleh ulama dipanjatkan doa yang doa ini sebenarnya berlanjut sampai 6 bulan ke depan doa ini kita senantiasa baca, kalimatnya takob walokoh mu'minnah wa minkum takobbalia kari artinya apa ini kita berdoa kepada Allah karena doa itu adalah komitmen kita bukan hanya sekedar lapas-lapas yang diucapkan kita mohon kepada Allah dengan doa itu dorongan itu semoga seluruh amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima Allah subhanahu wa ta'ala itu kita doakan makanya kalau orang-orang dulu doanya ini bukan cuma di bulan sawwal tapi 6 bulan setelah berjalan dari Ramadan mereka selalu berdoa dan 6 bulan setelah itu mereka berdoa agar disampaikan kepada bulan Ramadan lagi nah kalau kita kadang-kadang agak beda kita mengucapkan doa itu cuma 3 hari doa ya seminggu paling lama jangan ya jadi doa ini harus senantiasa kita baca kita penjatkan kita Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah betul-betul menerima seluruh amal ibadah kita bulan sawwal ini juga salah satu dan ini termasuk yang paling penting untuk kita pahami bersama yang paling relevan topik utama di bulan sawwal ini adalah bagaimana kita membicarakan tentang hasil daripada apa yang sudah kita kerjakan kita lakukan di bulan Ramadan jadi kalau bahasa sehari-harinya kalau di kampung saya itu kan banyak kebun pak sawit sama karet habis panen obrolan di warung-warung apa biasanya pak hasilnya berapa bulan ini jadi begitu dengan orang beriman kalau habis bulan Ramadan nanti dia berada di bulan sawwal mestinya topik yang utama itu yang dibicarakan adalah hasilnya apa atau sudah berhasil atau jangan-jangan gagal panen ya maka Allah karena itu untuk menjelaskan itu semua saya menukil pendapat seorang ulama besar yang bernama Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Ahanbali kitabnya namanya Latawif Ul-Ma'arif halaman 394 beliau ini ulama besar gelarnya banyak sekali Al-Hafiz Imam Mukri Muhaddis Hujjah Faqih lengkap semua artinya apa kita tidak ragu sedikitpun apa yang akan beliau jelaskan kepada kita apa yang akan beliau jelaskan kepada kita bapak-bapak sekalian yang pertama tanda-tanda amal ibadah seseorang diterima apa tidak yang kedua apakah amal ibadah puasa kita kemarin diterima apa tidak ada tandanya kata beliau nah ini yang mengatakan bukan orang sembarangan ya orang ulama besar yang pertama yang pertama kata beliau begini bapak-bapak sekalian berpuasa kembali di bulan sawwal itu salah satu tanda kata beliau ibadah puasa kita kemarin diterima Allah subhanahu wa ta'ala nah tergantung kita dan ini tunjuk masing-masing saja sudah puasa apa perlu nah ini sejalan dengan ini sampaikan Rasulullah orang yang berpuasa Ramadan lalu diikuti dengan enam hari puasa di bulan sawwal itu dicatat dihitung seakan-akan berpuasa setahun penuh mashaAllah jadi berpuasa kembali di bulan sawwal itu tanda kata beliau diterima bulan puasa kita kemarin berarti artinya apa apa pak sekalian kalau kita nih ada yang hadir disini ini udah tanggung 26 sawwal belum juga puasa patut bersedih pak patut bersedih karena ini yang mengatakan orang ulama besar kenapa gak mau berpuasa lagi itu tanda puasa Ramadannya marduh ditolak diterima maka selanjutnya kata beliau ba'innallaha maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala izata qabbala apabila menerima amalun abadin amal setiap hamba wapakahu li amalin sali ba'dah nah ini yang menarik selanjutnya kata beliau kalau seluruh amal ibadahnya Ramadan diterima tilawati Al-Qurannya diterima iktikabnya iktikabnya diterima sedekahnya diterima padarusnya diterima berbaginya diterima silaturahimnya diterima apa tanda kata beliau wapakahu terus kalau semua amal-amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan makbulah diterima Allah tandanya kata Imam Al-Habiz Ibn Rajab maka di bulan sawal pun berlanjut amal-amal itu berarti kalau berlanjut berarti itu tanda diterima Allah subhanahu wa ta'ala berbahagia nah selanjutnya mana ini hilang-hilang sawabul hasanatil hasanatu ba'daha fa man amila hasanatan summat bahabiasanatin ba'daha pahala ah ini subhanallah ya kadang-kadang kita selama ini bingung ya mana pahala itu kok gak ada balasannya Pak Ustaz saya bingung nih perasaan saya ngaji udah tiga kali khotam tapi kalau mau jujur Pak Ustaz sama aja gak ada bedaannya rekening gak nambah tanah gak nambah harta gak nambah mobil gak ganti mana perbedaannya buat apa dong saya ngaji buat apa saya solat buat apa saya ke masjid buat apa saya rahim buat apa saya sedekah tok sama aja nah ini jawabannya pahala atau balasan di dalam Islam yang paling tinggi itu ini sawabul hasanati pahala kebaikan dari sebuah kebaikan apa pahalanya summa'at bahasanatan contoh contoh ngaji kalau ngaji kita diterima itu dampaknya ini pahalanya kalau ngaji kita diterima itu itu bawaannya memang roman-romannya itu si ritual kita itu meningkat pikiran kita itu jernih cita-citanya selalu pengen baik masih setengah jam lagi solat juhur udah kangen udah rindu baru kemarin bersedekah udah pengen sedekah lagi itu tanda dan sekaligus pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba masya Allah cuman kadang-kadang kita memang salahnya disitu karena hari ini kita tertumpu pada balasan materi orang terjebak kadang-kadang tertipu sehingga apa yang terjadi ketika dia tidak mendapatkan balasan yang diharapkan berupa materi tadi berhenti dia beramal gak istiqamah lagi apalagi kalau sudah bicara sedekah kan yang selalu kita bayangkan sedekah itu satu dibalas 10 ya terus dia bersedekah rajin tapi gak ada balasannya itu orang pasti akan berhenti sedekah gak bakat berlagi apa kesimpulannya ah saya gak sedekah biasa begini-gini aja nah masya Allah padahal dia tidak sadar ya ketika Allah berikan balasan terbaik taatnya dia kita ini bang sampai di masjid ini ini anugerah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala wafakahullah semua orang islam tahu kalau di bulan sawal itu puasa 6 hari bagus semua orang islam tahu tapi tidak semua yang tahu ini bisa beramal puasa semua orang islam tahu kalau sholat di masjid itu lebih bagus tapi tidak semua yang tahu pergi ke masjid hanya wafakahullah yang diberikan Allah taufik siapa yang diberikan balasan yang amalnya diterima Allah berikan taufik kemudian orang itu terus beramal 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 hanya itu yang diberikan semua orang tahu judi online itu haram menipu itu haram bohong itu dusta itu haram giba haram korupsi haram tapi tidak semua dari yang tahu ini bisa menghindarkan siapa yang bisa menghindar mereka-mereka yang diberikan taufik Allah subhanahu wa ta'ala maka terhindar dari maksiat inilah balasan yang paling tinggi inilah sebenar-benarnya pahala yang bisa kita lihat di dunia ini jadi bukan bertambahnya materi karena pertambahan materi balasan berupa materi di dalam islam itu balasan yang paling rendah yang Allah berikan kepada Allah yang paling tinggi adalah balasan berupa ketaatan yang baru ketaatan yang baru ketaatan yang baru itulah tanda kita diterima awal ibadah makanya ulama termasuk beliau ini pasca ramadhan itu kalau disimpulkan cuma tiga golongan orang islam satu ini yang mereka di bulan puasa semangat beribadah tilawahnya sholatnya padarusnya itikabnya begitu pasca ramadhan berlanjut inilah orang-orang yang disebutkan al-quran inilah orang bertakwa tapi ada yang kedua golongan yang kedua kemarin di ramadhan semangat dia sadar dia berada di bulan ramadhan ramadhan itu sunnah dibalas wajib wajib berlipat-lipat dimaksimalkan amadiyah dikondisikan amadiyah sholatnya gak mau kalau gak di masjid tilawah terus sedekah kapan ada orang mau buka puasa nitip kasih sebar semua ikhtikab tiap malam bukan hanya sepuluh hari terakhir kenapa sadar itu bulan utama tapi mana kala ramadhan pergi amalan yang begitu hebat berhenti sejenak inilah yang dikatakan beliau bi'sal qawmun la ya'rifun Allah hakkah illa pisah di ramadhan seburuk-buruk kaum seburuk-buruk manusia tidak mengenal Allah kecuali di bulan ramadhan jadi oleh karena itu ini bisa kita tarik kepada diri kita masing-masing apa kualitas kita hari ini maka dari penjelasan beliau ini bisa kita simpulkan dimana kita kalau hari ini sudah gak demen lagi baca al-quran jangankan baca al-quran ngeliat al-quran gak enak udah bawaannya bosan apa ini ya masya Allah kalau kemarin rajin ke masjid sekarang udah banyakan di luar karena setan bisik-bisikin tuh banyak itu dia ya kan ah kan mencari nakba juga jihad kata setan padahal waktu ada ke masjid hati-hati hati-hati bi'sal qawmu seburpul qawmu la ya'arifun allaha illa bisahri ramadhan kagak bisa taat gak kenal sama Allah kecuali di bulan ramadhan nah inilah yang oleh Allah di dalam al-quran ini luar biasa ya ini menarik coba perhatikan apa kata Allah orang tipe yang kedua ini wala takunum allaha jangan kamu urai benang yang sudah kamu pintal dulu di mekah ada wanita namanya bersilis pendapat ulang tapi wanita ini dijuluki sebodoh-bodohnya manusia kenapa kerjanya pak mintal benang pintal benang nanti sudah dikain sudah jadi baju apa yang dilakukan setelah jadi di urai lagi sama dia kan gobloknya ngrokap itu gobloknya luar biasa mintalnya itu lama pak lama berbulan-bulan baru jadi sudah jadi bukan dipakai bukan dimanfaatkan malah di urai lagi sama dia itulah kata ulama perempaman orang sudah membangun amal soleh di Ramadan begitu di bulan sawal ditinggalkan semua sama dengan yang urai benang yang sudah dia ikhtiarkan na'ujubillah tapi mau mintal lagi terus begitu terus sampai mati na'ujubillah banyak orang seperti itu bahkan banyak kita dengarkan ah saya mak sudah capek kemarin puasa ibadah muluk sekarang mak rehat dulu dah istirahat dulu la'u 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 dorongan itu ungkapan itu kita khawatir adalah indikator dimana amal-amal yang dilakukan memang merdut tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak berdampak kesalahan makanya kita ini mohon maaf ya kenapa kita harus ngaji terus tidak boleh berhenti ngaji kenapa mesti agama terus bagus agama kita pemahaman tentang agama kita kenapa harus bagus emang tidak bisa ke yang lain kalau sudah dapat terkumpul pensiun begitu tidak bisa pak kalau agama ini tidak bisa pensiun tidak bisa jedak balap jedak saja sudah rugi kemana-mana kenapa saya sering menyampaikan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita harus setiap hari ngaji setiap hari mengkaji taklim terus kenapa hanya ada satu jawaban kita diberitahu Allah dan Rasulullah kalau kita ingin hidup bahagia tidak ada cara lain tidak ajalan lain kecuali dengan tuntunan agama kalau mau kaya bisa pak gak usah pakai agama pak gak usah taklim-taklim kita kalau mau kaya mau pinter mau pinter nih kita mau canggih mau terkenal gak usah kita taklim-taklim gak usah ngaji-ngaji kalau ekstrim ini gak usah pakai agama sekalian bisa kita kaya pak bisa kaya kita kayak orang-orang kalau mau canggih teknologi itu yang kita dewakan gak usah pakai agama mau ngapain buang-buang waktu lima kali sholat gak usah singkirkan aja itu mulai hari ini gak usah pakai agama bisa kaya bisa dapat jabatan bisa terkenal bisa punya ini bisa punya itu bisa pak kalau itu tujuan hidup kita bisa kita dapatkan tanpa agama tapi ada satu hal yang manusia manapun tidak akan pernah dapatkan apa itu kebahagiaan dan itu hanya bisa didapatkan lewat agama kayaknya ngaji itu gak pernah berhenti sekarang ini kalau kita mau bahagia dalam rumah tangga gak pakai agama gak bakal bahagia pak coba bukti gak apa dimana bahagia punya uang banyak tapi dapat uang banyak itu gak pakai agama gak bahagia punya uang banyak pak gak bahagia gelisah dikejar-kejar oleh KPK gak bahagia pak tapi kalau kita pakai agama pak minum air putih aja satu gelas masya Allah coba kemarin emang apa yang kita makan cuma air putih kurma tiga biji itu doa bahagia pak masya Allah inilah salah satu kunci yang mungkin kita selama ini lupa sehingga banyak diantara kita ini mohon maaf ngaji itu dianggap sebagai selingan aktivitas rutinitas bukan pak kita ngaji itu supaya kita dapat ilmu petunjuk yang petunjuk itu kita amalkan lalu kalau kita amalkan kita bahagia pak itu ada teman saya saya ini perasaan gak pernah gak tinggal sholat terus tapi saya gak kaya-kaya jadi orang tuh hari ini banyak sholat itu pengen kaya salah alam nyasar jadi ini yang terjadi hari ini masya Allah makanya orang baca Quran juga coba ini kan tangga Al-Quran itu kan banyak minimal ada lima tangga tapi orang Islam di seluruh dunia hari ini memperlakukan Al-Quran hanya dua tangga yang dinaikin tangga membaca dan tangga menghapal terus teriak-teriak Pak Ustadz mana janjinya katanya kalau dikat Al-Quran mulia kalau dikat Al-Quran katanya jaya kalau dikat Al-Quran katanya hebat mana saya tiap hari ngaji gak ada jayanya gak ada hebatnya lah iya kita baca Al-Quran dan menghapal Al-Quran doa padahal kata Allah kalau kita ingin jaya ingin hebat ingin eksis ingin survive Al-Quran itu diapain kudan linas dijadikan betul betunjuk dijadikan tuntunan kita di dalam hidup saya sering analogikan begini misalnya Pak Ustadz sakit contoh ini sakit saya contohnya sakit keras terus ketika saya sakit keras kan apa dalam pikiran saya berarti saya harus ke dokter saya ke dokter minimal ke bawah sini sampai di bawah sama dokter diagnosa benar ini bapak penyakitnya asam muradnya udah kronis sampai gak bisa jalan asam muradnya habis makan apa nih sate kamping apa-apa katanya kasih resep cari kertas disitu ditulis resep obat tapi bapak harus tebus di toko obat pak disini gak ada obat karena dosis tinggi penyakit bapak udah parah saya yang sakit saya ambil saya ambil resep itu saya baca apa disitu obat asam murad obat ini vitamin ini saya baca doang tapi saya gak pernah ke toko obat gak pernah ke apotik apa iya saya mendapatkan kesembuhan enggak pak begitu persis hari nomad islam Al-Quran dibaca dihapal rumah tahpis bertaburan dimana-mana kok gak ada bedanya ya mana ada bedanya nanti baru ada bedanya kalau Al-Quran itu dijadikan petunjuk hid hidup dibeli obatnya ke toko obat ke apotik dimakan insyaallah biiznillah baru sembuh kok cuma dibaca doang dihapal nah ini bapak-bapak juga sampai bertanya udah 7 tahun ngaji kapan berhentinya bostad lah kita baru tangga pertama mau berhenti bagaimana ceritanya baru tangga pertama mau turun lagi gak nyampe-nyampe ke atas tangga terakhir itu adalah mendakwahkan Al-Quran itu barulah kita betul-betul dapat tadi bahagia tadi karena di Al-Quran itu konsepsi kehidupan manusia disitu kalau kita amalkan semua insyaallah kita menemukan kebahagiaan jadi bukan dengan kaya salah persepsi yang oleh hara ini kita semua menganggap kalau nanti saya kaya baru saya bahagia kan begitu faktanya banyak diantara kita udah kaya tapi kok masih gelisah masih belum bahagia ya iya karena memang sebab musabak bahagia itu bukan karena uang bukan karena kaya bukan karena kejayaan tetapi karena mengikuti buat raturan petunjuk Al-Quran Al-Quran jadi oleh karena itu bapak-bapak yang memiliki Allah SWT golongan yang kedua ini adalah golongan yang terputus berhenti disitu jadi dia mengenal Allah cuma di bulan Ramadan maka orang-orang seperti ini Al-Quran membahasakan orang yang mengurai orang yang mengurai pintalan benangnya tadi kita berlindung kepada Allah daripada perbuatan itu maka itu bisa kita lihat nanti kalau ketaatan kita berlanjut berlangsung berarti insyaAllah amal kita diterima Allah SWT siapa yang bilang siapa yang menjelaskan Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hamban yang ketiga Pasca Ramadan orang Islam itu adalah mereka sebelum puasa jauh dari Allah ketika Ramadan juga tidak doyan ibadah setelah Ramadan juga sama saja saya sering beberapa kali ya di bulan Ramadan kemarin siang-siang yang paling pertama sekali saya lihat itu di Jakarta turun dari stasiun ya anak-anak muda lah mungkin ya walaupun sudah nikah tapi mungkin masih pengantin baru pada ngerokok siang-siang siang-siang bolong pada ngerokok sedukan saya itu mah bukan maksudnya itu pasti orang Islam gitu kan kebanyakan gitu ya tapi mereka ngerokok di siang bolong di bulan puasa gak ada lagi penghargaan terhadap pagamen udah gak ada lagi apalagi momentum yang menjadikan di berhubungan nanti setelah Ramadan ya sama aja nah ini inna wujibillah menjalik ini yang paling parah golongan ketiga ini mudah-mudahan kita terlindung daripada itu maka oleh karena itu kemarin itu di bulan Idul Fitri di hari Idul Fitri kemarin tanggal 1 sawal begitu kita habis solat 8 ada peristiwa besar sebenarnya cuma peristiwa itu abstrak kalau Allah pertunjukkan dan Allah berikan kita kemampuan melihat peristiwa itu mungkin jamaah taqwa yang solat Idul Fitri itu bisa bubar langsung apa peristiwanya inna iblisa yasihu fikul yaumil ij ketika hadirai Idul Fitri berapa sekalian peristiwanya yang orang tidak tahu adalah setiap Idul Fitri Idul Abha iblis itu yasih itu dua artinya satu menjerit satu menangis menangis kalau seandainya teriakan iblis itu diperdengarkan Allah ke telinga kita tadi yang saya bilang di Idul Fitri kemarin kabur semua apa surat ini jangan-jangan gempa ini mau runtuh keras sekali sampai sampai berkumpul anak buahnya mendatangi dia ya sayyidina man agdabka ya paduka ya tuan kami ini ada apa ini siapa yang membuatmu marah siapa yang membuatmu sedih siapa yang menjahati kamu siapa yang menjulin kamu kata anak buahnya apa kata iblis la sayyidina enggak enggak ada yang berani macam-macam sama saya oh siapa yang berani macam-macam sama saya enggak ada terus kenapa paduka menangis kenapa menjerit satu-satunya yang menjadikan saya teriak dan menangis apa katanya karena hari ini umatnya Rasulullah diampuni Allah subhanahu wa ta'ala semua itulah yang membuat iblis menangis jadi ini progres kita sebenarnya jangan sampai kita buat iblis malah senang malah banjir orderan harus kita buat iblis itu menang menangis terus kata anak buahnya apa yang harus kami lakukan nah kamu-kamu nih katanya sama anak buahnya tugas kamu sekarang buat ni orang-orang yang suriul fitri ni orang-orang yang alumni-alumni romadun ni orang-orang yang berkumpul di masjid taqwa ni buat mereka sibuk dengan lezat wa syahwat kalau mereka sudah sibuk dengan lezat wa syahwat Allah murka lagi kepada mereka itulah yang membuat saya bahagia kata iblis makanya anak buahnya mendatangi kita semua datang membisiki istri-istri kita maka hari pertama yang terhampar di rumah kita makanan seabrak-abrak benar apa salah ni makanan seabrak-abrak tau siapa yang makan mungkin sampai hari ini masih banyak kalau di rumahnya boleh bahar ni makanan pakaian dan yang lebih lebih baiknya lagi hiburan kita jalan sana jalan sini tadinya kan kita udah di hiburan takut nih ngeliat perempuan takut ngeliat orang takut mau gibah takut gak sabar kita begitu sawal kita digoda oleh pasukan iblis demeng lagi mata melihat karena pergi ke tempat rekreasi jalan-jalan nah ini buktinya kita sebulan nih baru maji lagi ya kan kan ini habis jalan-jalan semua nih gak tau jalan-jalan kemana kan nah tapi yang jelasnya fasilitas itu ada dan kita adakan disitulah kesempatan anak buah iblis menggoda kita semua na'ujiwillah wa'ujiwillah minta-minta jika saya ngomong sama setelah kemarin ini harus ketemu ini bulan sawal saya takut kita ini berjalan 11 bulan ke depan melenggang kangkung percaya diri seakan-akan kita udah gak punya dosa maka dengan mendefinisikan menjelaskan definisi ini oleh beliau bisa kita cermin diri siapa diri kita hari ini apa yang sudah kita dapatkan hasil apa yang sudah kita peroleh kalau memang buruk di dalam islam tidak ada kata terlambat perbaiki lagi perbaiki lagi tabah ya tubuh taubatan taubat lagi taubat lagi tapi itu skenario nya seperti itu satu sisi memang kita mendapatkan ampunan habis tapi sisi yang lain kita kalau lengah bisa dipengaruhi oleh anak buah iblis syahwat bil lezzat tadinya kita makan cuma dua kali sehari buka dengan sahur begitu ada lezzat dan syahwat masya Allah pagi lontong tupat siang makan sore itu gak terlalu berapa yang paling mengerikan ini bagaimana kita bisa memampu menjaga ifah harga diri kita sebagai alumni alumni Ramadan yang diberikan Allah kesempatan beribadah kenapa begitu karena gak ada jaminan kan kita nyampe nanti tahun besok gak ada jaminan jadi alangkah ruginya kita alangkah malangnya nasib kita alangkah kecewanya kita alangkah nistahnya kita dihadapan Allah SWT sudah diberikan kesempatan tapi kesempatan itu kita aur-aurkan kita buang kita siasiakan dengan cara apa dengan cara bersenang-senang bil lezzat wa syahwat dan yang paling patah lagi tidak sedikit diantara orang islam pasca Ramadan hilang semua amalannya terhenti semua amalannya stop semua Allah apalagi majlis ini tadi saya di gabiri kan sebut tadi saya gak disini kan saya bilang sama mereka ini majlis taklim ini kalau diibaratkan rekening inilah transperan paling besar pahala kita kalau kita mau hebat-hebatan pardia amalan pribadi mana bisa sol tahajud gak istiqomah kemisdid gak istiqomah ngaji gak istiqomah sedekah gak istiqomah satu-satunya amal yang terus mengalir meskipun kita tidak mengamalkannya lagi bahkan ketika kita nanti sudah dalam kubur mengalir apa amalnya kontribusi terhadap amar ma'lub nahi mungkar itu doang sisanya kalau manusia meninggal putus gak ada orang meninggal puasa gak ada orang meninggal solat gak ada orang meninggal sedekah putus tapi ada yang mengalir tiga kata Rasulullah kalau kita punya anak hari ini anak yang soleh kalau kita punya sedekah jariah dan yang ketiga ini kalau kita punya ilmu yang bermanfaat bermanfaat terus kalau kita tutup ini gak mau lagi ngaji itu sama dengan PGW Negeri ASN kebutuhan lagi besar-besarnya terus dia bilang gak usah ditransfer lagi dah cukup udah saya udah tutup rekeningnya itu sama kurang lebihnya dosa banyak tantangan besar tantangan tergelincir besar tapi kita tutup tidak mau lagi hadir di masjid ilmu tidak lagi mau menuntut ilmu merasa kita sudah punya semua sudah tahu semua maka oleh karena itu ini barangkali beberapa hikmah yang disampaikan oleh budaya kepada kita dan yang terakhir kabar gembiran yang kata beliau di halaman ntar saja orang-orang yang berpuasa Ramadan kemarin ya kemudian dia sudah bertekad pak kemarin dari kemarin bertekad ya Allah ya Tuhanku nanti kalau saya pun di bulan sawal dan bulan-bulan selanjutnya saya tidak akan mau maksiat ngebatin ya yuhaddis napsah yuhaddis napsah maka apa yang Allah berikan kalau seperti itu dia bertekad tidak akan bermaksiat maka orang itu kalau meninggal masuk surga gak pakai dihitung gak pakai dihisap gak pakai diperiksa Allah subhanahu wa ta'ala ini yang perlu kita jaga tapi kalau kemarin dia berpuasa sungguh-sungguh beramal semua dikerjakan tapi ngebatin yuhaddis napsah ah sekarang mah gue tantahan lah gak ngomongin orang gue tantahan sekarang ntar aja kali ibulan sawal baru gue ngomongin ini yang begini nih yang begini apa nih meradud wa uglikal babul masjid maka orang yang seperti ini amalnya ditolak dan yang paling mengerikan tertutup pintu rahmat kepada orang tersebut maujubillah jadi jangan coba-coba bercita-cita maksiat ya kan ada begitu kan kan yang disampaikan ustaz saya kurang-kurangin kan siapa yang melakukan doho-bohong dusta gak bisa menjaga mata pahala puasanya gak ada takut dia tapi dia berimprovisasi ah sekarang masih tahan-tahan dah berarti ntar kali ya habis puasa baru boleh bohong baru boleh dusta baru boleh gi ghibah orang yang seperti itu ngebatin doa yuhad disnafsa itu pintu rahmat Allah ditutup Allah subhanahu wa ta'ala bahkan kuduhnya nih kalau melihat orang islam di Indonesia yang berpuasa mestinya lahirlah pribadi-pribadi yang mutakin tadi pribadi-pribadi yang menawan yang anggun yang melahirkan maslahat sebesar-besarnya manfaat sebesar-besarnya tapi kalau kita mau jujur ini sedikit nih ada lembaga survei saya baca kemarin ini akurat hari ini justru Indonesia darurat judi online saya yakin yang dujudi itu pasti yang puasa kemarin angkanya 3,3 juta orang 2 juta itu datang dari kalangan orang miskin termasuk ibu rumah tangga karyawan mahasiswa buruk dan yang lain-lain kenapa orang miskin yang banyak judi yang lama menghayal mau jadi orang kaya karena tadi yang saya bilang orang mendefinisikan bahagia itu ketika dia sudah kaya maka kata dia susah cari kerja mau dagang gak ada modal bagaimana calon kertas judi online dan ratusan triliun transaksi yang dijelaskan oleh PPHTK kepada kita peredaran judi online ini kita semua yakin yang 2 juta 3,3 juta itu 80% adalah orang-orang asso imun asso imad lalu dimana asar-asar bekas-bekas ibadahnya di bulan puasa ini menjadi renungan kepada kita oleh karena itu minimal kita munculkan kita pancarkan cahaya dari wujud ini lewat masjid at-taqwa ini cahaya yang dimaksud adalah kesolehan-kesolehan kita pribadi sehingga melahirkan kesolehan sosial melahirkan kesolehan masyarakat dan pada akhirnya insyaallah kita semua dalam namun rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati